Baik, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Ketemu lagi di Aktivisio Surabaya. Kali ini saya akan coba sharing yang terkait dengan Serebapasi bagaimana home program, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk hal-hal yang terkait dengan gangguan metabolisme dan kesehatan umum. Jadi kesehatan umum ini menjadi problem yang cukup sering terjadi pada anak sipi. Anak sering sakit, sering batuk pilek, kemudian sembelit, pola tidur terbalik, bahkan sampai kejang, epilepsi. Apa yang harus dilakukan? Semuanya itu adalah masalah metabolisme, masalah sistem tubuh yang tidak baik. Ketika metabolisme itu tidak bagus, sering sakit, maka treatment yang kita berikan pun tidak akan optimal. Karena ibaratnya badan anak itu belum fit. Bapak-Ibu bisa bayangin kalau kita sedang tidak sehat, kemudian disuruh olahraga, maka tidak akan optimal. Kita butuh istirahat. Kita butuh memperbaiki metabolisme tubuh kita. Begitu juga dengan pasien Serebapasi, metabolisme ini harus diutamakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke program-program yang lain. Saya akan coba berikan beberapa. Mungkin di video ini baru satu tentang problem nafas. Nanti kita akan coba lihat apa yang bisa dilakukan. Yang pertama, problem nafas ini cukup sering. Banyak terjadi pada anak Serebapasi, terutama untuk yang posturnya belum baik. Kontrol kepalanya belum baik. Anak sering melihat ke samping atau melihat ke atas. Bahkan ketika kepala itu tidak di tengah tubuh, tidak di tengah seperti kita, maka mulut itu akan cenderung lebih mudah untuk membuka. Seperti pada gambar ini kita bisa lihat bagaimana ketika kepala itu tidak ada di senternya, mulut itu jauh lebih mudah terbuka. Selain itu kita bisa lihat mata itu tidak di tengah. Mata tidak fokus melihat ke tengah, bisa melihat ke samping atau melihat ke atas seperti anak yang ini. Jadi problem ini mengakibatkan postur yang salah, kemudian mulut terbuka, akhirnya anak lebih mudah bernafas dari mulut. Nafas dari mulut ini berakibat tidak baik. Udara yang masuk tidak disaring oleh bulu hidung, tidak ada pelembapan pada udara yang masuk. Selain itu udara yang masuk dari mulut banyak di pencernaan, banyak di lambung dan seterusnya. Sehingga akan mengakibatkan problem lain. Seperti kembung, bahkan gangguan pencernaan. Karena udara bukan seyogyanya masuk di mulut, banyak atau harus di hidung. Sehingga problem ini bisa panjang. Nanti bisa sering mudah infeksi saluran nafas. Karena tidak ada tadi penyaringan udara seperti dari hidung. Sehingga anak mudah terkena infeksi, sering batuk pilak, mudah muncul lendir di dalam saluran nafasnya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika di rumah? Yang pertama, kita harus lihat assessment dulu. Kita lihat posisi anak. Apakah posisinya seperti ini? Mulutnya membuka, kemudian matanya tidak di tempatnya. Atau sering melihat ke atas atau ke samping. Kalau seperti ini, maka kita harus tengahkan terlebih dahulu. Kita buat badannya simetris di tengah. Dengan cara apa? Positioning. Pengaturan posisi. Baik itu posisi duduk. Kalau anaknya sudah besar mungkin seperti ini. Kalau anaknya masih kecil mungkin bisa seperti ini. Jadi jangan biarkan posisi anak menstimulasi mulutnya untuk terbuka. Seperti ini misalkan. Ditidurkan saja. Kepalanya kemana. Lebih dongak ke atas. Lebih sering ke atas. Sehingga membuat mulutnya mudah terbuka. Sehingga problem nafasnya akan muncul kembali. Sehingga kita harus membuat posision yang pas. Seperti ini. Kemudian kita latih anak untuk bernafas dari hidung. Seperti ini. Ketika kepala itu di tengah. Di midline. Pada posisi stabil. Maka kita lebih mudah untuk menutup mulut si anak. Sehingga dia akan otomatis bernafas dari hidung. Ini perlu diulangi dan direpetisi. Selain mengajarkan bernafas dengan hidung. Kita juga mengajarkan posisi yang pas. Yang benar. Untuk lurusan kepala. Ketika kepala lurus. Maka nafasnya akan mudah dari hidung. Itu sangat membantu. Lalu ketika sudah ada lendir. Sering batuk pilak. Bisa dicoba dengan berjemur. Dijemur sambil diposisikan seperti ini. Itu juga bisa untuk menghangatkan saluran pernafasan. Ketika butuh penguapan atau nebulaser. Mohon gue silahkan dikonsulkan dengan fisioterapis anak terdekat. Kurang lebihnya itu untuk program gangguan nafas. Intinya adalah posisi. Jadi kita harus melihat posisi si anak. Posisinya seperti apa. Apakah posisinya seperti ini. Mulutnya membuka. Mata ke atas. Seperti ini. Maka nafas dari mulut. Akan sering terjadi. Dan efeknya tadi. Sering batuk pilak. Sering mudah infeksi saluran nafas. Banyak lendir. Bahkan bisa sampai ke pencernaan. Karena banyak udara masuk ke lambung. Dan di bagian-bagian bawahnya. Programnya adalah buat anak. Ke posisi tengah dulu. Kemudian baru ditutup mulutnya. Untuk diajarkan. Bernafas dari hidung seperti ini. Terutama posisioning. Yang kadang kita tidak aware. Asal menidurkan anak. Tapi posisi yang baik dan tepat. Ini akan membantu anak. Untuk bernafas dengan hidung. Dengan optimal. Sehingga problem ini. Bisa kita cegah. Karena nafas yang tidak bagus. Akan jadi infeksi. Mudah panas. Sehingga program intervensi. Dari fisioterapi. Okupasi terapi. Atau teman-teman yang lain. Itu tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Ketika metabolisme termasuk nafas ini. Tidak teratasi dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah melihat. Kita akan ketemu lagi di seri edukasi. Seri Bapak Farsi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.